Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Agar liang panding itu dikelola Berawal pada tahun 2003 Saya memulai dengan mengundang pemerintah Kabupaten Maros Dalam hal ini Bapak Bupati, para anggota Dewan beserta para Kepala Dinas Waktu itu sempat hadir dan menjanjikan akan mengembangkan objek wisata ini Menetapkan tiga destinasi utama untuk kami lakukan riset Di antaranya adalah Desa Wanwawaru Kecamatan Malawah Kabupaten Maros Di situ kami anggap memiliki banyak keistimewaan Di situ sepertinya lebih lengkap Karena itu saya mencoba menggandeng swasta untuk berinvestasi di gua wisata ini Dan ternyata ada putra daerah asli Yaitu Pak Rudi Teru Saya ingin melihat daerah ini betul-betul pada akhirnya bisa berkembang Dengan mengelola potensi-potensi yang ada di tiga wilayah Yakni Desa Batu Putih, Desa Wanwawaru sendiri, dan Desa Gatarma Tinggi Kemudian kami menyebutnya sebenarnya Baruga Saya melihat potensi Desa Wanwawaru yang ada hanya gua lepaning Di Desa Wanwawaru, lepaning ini Yang mana memang saat ini dikenal di situ ada penemuan perbuakala tertua Yang umurnya sekitar 7.200 sampai 8.000 tahun yang lalu Jenis gen perempuan yang umurnya 18 sampai 20 tahun Nah ini trigger inilah yang kemudian saya pikir Bismillah kita harus memulai Kenapa? Karena ini ada satu situs jagar budaya yang tidak semua orang memiliki Bukan hanya itu, di Wanwawaru ini sendiri ada beberapa objek wisata Yang kemudian bisa dieksplore maksimal Ada misalnya teras sharing yang di atas 862 mdpl kalau sudah salah Kemudian ada air terjunnya Ada di sini dibilang air terjun Tuli Barutung Memiliki ketinggian kurang lebih 50 meter Budayanya ya masih kental Di Desa Wanwawaru ini ada acara pesta adat setiap tahun Yaitu antara bulan Desember dan Januari Mapa Dendang, kemudian ada namanya memetik menggunakan anai Dan itu masih ada sampai hari ini dan itu masih dipertahankan oleh masyarakat Dan tidak semua daerah itu mampu mempertahankan tradisi-tradisi seperti ini Ini di sini ada aliran sungai di dalam gua itu cukup menarik Dan guanya sendiri ini sangat menarik Dan apa namanya Untuk pengembangan selanjutnya kita sementara ini mengurus izin dari pihak KPH Ya kebetulan kawasan ini juga masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas Karena itu kita butuh izin untuk proses selanjutnya Dan juga dari BPCB Provinsi Sulawesi Selatan Kita akan mengajukan izin Yang menjadi satu komitmen kita bahwa harus ada sebuah regulasi seperti apa Ya nanti kita terapkan kepada pengunjung yang datang khususnya di kawasan Leampaning Park itu Pengunjung itu tidak boleh membawa kemasan air minum Jadi misalnya kemasan gelas itu atau mungkin air sekali pakai itu Karena ini kan yang berpotensi memberikan dampak lingkungan yang luar biasa Makanya itu yang akan kita terapkan di sana Jadi kalau misalnya mau berkunjung ke kawasan itu ya silahkan misalnya bawa tumbler Kalau kita bicara tempat ini kan sumber airnya ini berdasarkan hasil penelitian care itu kemarin Memungkinkan untuk langsung diminum Tetapi kan kita tetap sangat menjaga namanya higienitasnya Insya Allah saya yakin 3-4 tahun ke depan Wanawaru ini menjadi destinasi wisata yang menarik buat siapapun yang akan datang di Sulawesi Selatan Target kami apabila ini dikelola dengan baik Insya Allah akan berkembang pesat begitu Kalau ini berkembang saya berharap perekonomian masyarakat bisa meningkat Desa Wanawaru lebih dikenal lah di Kabupaten Maros, di Sulawesi, dan di Indonesia lah Ini semua yang kita harapkan adalah sebuah kolaborasi yang bagus Kolaborasi yang lengkap dalam rangka untuk mendorong dan mewujudkan pengembangan destinasi wisata yang ada diopan Saya sudah berkomitmen bahwa yang paling penting adalah dampak ekonominya ini pada akhirnya bisa dirasakan oleh masyarakat Terima kasih